Bakal calon Presiden RI, Ganjar Pranowo bersilaturahmi dan beramah-tamah dengan budayawan dan seniman asal daerah istimewa Yogyakarta. Acara ini berlangsung di kediaman Butet Kartar Jasa di Kembaran Taman Tirto, Bantul, Yogyakarta, Senin, 16 Oktober 2023, malam. Dalam momen tersebut, Ganjar diberikan patung oleh Butet Kartar Jasa. Patung tersebut tidak hanya sebuah karya seni, namun juga sebuah karya berjiwa dan bermakna. Butet sendiri mengungkapkan bahwa patung tersebut memiliki pesan mendalam yang ingin ia sampaikan. Patung itu bertuliskan Nusantara dengan penulisan dari bawah ke atas. Ini tulisannya Nusantara, ini ada tulisan. Terima kasih. Saya itu kalau kangen dengan pengen ngobrol bisa nyek-nyek. Pertanyaan menumpahkan semua pikiran, perasaan bertemu teman-teman ya di Jogja ini. Dan tempatnya Mas Butet itu tempat paling asoi untuk kita bicara apapun di sini. Istilahnya itu kalau kita gojekere ya Mas? Gojekere, hilanglah sekat-sekat, hilanglah pangkat jabatan dan kita bisa ngobrol banyak di sini. Meskipun kesannya cengengesan, guyon, sebenarnya substansinya dalam sebuahnya. Karena biasanya sanepo-saneponya dikeluarkan ya, makna-makna yang sifatnya konotatif itu keluar. Dan itu lebih pada perasaan. Ya meskipun kalau orang disendir dengan perasaan nggak bisa, kalau gayanya Mas Butet miso-miso. Kalau saya nggak. Ini tempat gedungnya Mas Gajar di kursi ini, seminggu yang lalu, di sawo. Yang seminggu lagi duduk di sini itu, Pak Gajar, malah tidur-diri putih. Gini Mas Gajar di Jawa itu kan nolong-nolong istilah ngelung putih. Ikamkan keluarga, ngelung putih. Kita itu saja, kita semua memobrol yang terbukyalah. Ini keputusan NK itu justru menjadi energi kita. Bahwa ada orang yang tidak bisa ngeleng, berserahkan tutup-tutusanku. Tutup-tutusanku. Tutup. Kalau saya sini, kami akan menanggalkan. Oh, ah. Ini masalah yang paling mudah, kalau kita kesini-tulah suatu hari. Ini, untuk kita ini. Ini mengecekkan. Ini mengecekkan. Karena kawan-kawan, ini tidak ada. Tidak, tiba, 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 tiba. Tiba, 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 tiba Jadi gini, Mas Putai, tadi semuanya, saya ingin menyanyiin lagu tentang sahabat. Ini lagu spesial saya bikin, berjudul, Sahabat. Kau lukis dan tolehkan, dengan berbagai warnanya. Di keseharianmu, kau biasa dan sederhana. Di saat kau berbeban berat, kau bisa tak terluka. Aku sudah mengira, suatu saat kau melompat. Melompat bersama karya, dan bisa kau meresona. Kau bukan yang terhebat, tapi kau penuh semangat. Membuatku jadi hormat, sebagai seorang sahabat. Memang tak gampang tu berjuang. Harus seperti batu hitam. Jangan lelah, dan jangan gampang. Terima kasih. hai 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 yang bisa enak enak untuk